Intro Sebenarnya kehidupan ini simple Kalau kita tahu kuncinya Kalau kita tahu kuncinya Allah subhanahu wa ta'ala Itu makin senang, makin cinta Kepada seorang hamba Yang mengeluh kepada Allah Yang merintih kepada Allah Kalau dikatakan di dalam hal institusi itu Muka sirul kalah Hatinya hancur kepada Allah Kolehkan sama Allah, minta kepada Allah Ngerengek sama Allah, nangis sama Allah Itu Allah cinta kepada hamba yang begitu Allah senang Allah akan berikan kemuliaan Walaupun secara kasat mata Dia orang miskin Tapi dia dimuliakan sama Allah Berapa banyak kita lihat Orang yang miskin Tapi terhormat Ada orang yang kaya Tapi tidak terhormat Dapat kemuliaan yang datang dari Allah Karena hidupnya Menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sekali lagi Jangan Jangan kita tampakkan Kesulitan-kesulitan kita Di hadapan manusia Jadilah kalian Yang yakin Dengan apa? Dengan ketetapan Allah Sehingga yakin sama Allah Sehingga hati kita menjadi pen Tenang Kita ini kalau yakin sama Allah Yakin dengan kebesaran Allah Kita ini hanya sekedar kenal mungkin ya Allah Allah maha kuat Tapi keyakinan kurang Allah maha kaya Keyakinan kurang Keyakinan itu kurang Tapi kalau kita yakin Benar Allah maha kaya Berarti Kita kalau butuh apa-apa Minta sama Allah Allah maha kuat Berarti kalau kita butuh bantuan Minta sama Allah Karena Allah maha kuat Nah keyakinan seperti ini Itu akan menenangkan kita punya hati Tenang hati kita Orang itu kalau hidupnya Orang itu kalau hidupnya Nggak butuh sama manusia Tenang hidupnya Yang menjadi susah itu Pada kali kita tergantungan sama manusia Ini yang menjadi susah Sebab kalau kita sudah ketergantungan sama manusia Maka manusia tersebut Akan menjadikan kita budak Hidup paling nggak enak Terjadi budak Makanya penjara itu kan Tempat yang paling nggak enak Kenapa? Karena dibatasi Mau ke sini nggak bisa Mau ke sini nggak bisa Nah hidup kalau dibatasi Nggak enak Nggak nyaman Nggak nyaman hidup itu Jadilah manusia yang bebas Bagaimana caranya? Serahkan hidup ini kepada Allah Nggak usah takut 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 Pak dengerin Baik-baik ya Takdir itu Takdir itu Tidak akan pernah bisa merubah keinginan kita Kita boleh berandai-andai dengan cita-cita Boleh berandai-andai Ya Anak saya mau jadi begini Nanti saya jadi begini Masa depan saya begini Boleh berandai-andai silahkan Tapi ketahui Tapi ketahui lah Bahwa takdir Itu yang kuat Yang menentukan segalanya adalah Takdir Al-magadir Tadhad ala padabir Kata ulama Takdir itu akan Mempertawakan Kau punya Cita-cita Cita-cita kita Wah Kita sama anak Cita-cita begini Boleh Ikhtiar silahkan Tapi Taruh dalam pikiran kita Bahwa Yang menentukan segalanya adalah Allah Jadi begitu Keinginan kita tidak terwujud Kita tidak akan kecewa Tapi kalau kita Mengandalkan otak kita Dan usaha kita Begitu keinginan itu Tidak terwujud Wah Bisa stres Depresi Gewok Akhirnya Iya Betul Udah Karena apa Angan-angannya itu bagus Angan-angannya itu indah Angan-angannya itu berhasil Ternyata gak berhasil Umat Wah Saya tidak usah Nanti keuntungannya sekian Wah dapat ini Nanti ini setahun sekian Wah dihitung Udah bagus Ternyata di tengah jalan Bus Bisa ngomong sama tembok Gila Gak kuat Kenapa? Karena dia tidak Menyadarkan hidup kepada Allah Silahkan bikin rencana Silahkan bikin manajemen Silahkan bikin Apa cita-cita Silahkan Tapi Dasari semuanya itu Tutup semua itu Dengan fondasi Bahwa semuanya ini adalah Ketetapan Allah Kalau cita-cita saya terwujud Alhamdulillah Kalau enggak Itulah yang terbaik Selesai Ini kalau orang Jalankan begini Enggak ada Itu cerita orang susah Tentai Hidup deh senyum Bahagia Nyaman Enak hidup deh Kalau semua dikembalikan kepada Dikatakan Muzma'ina Kalbi Kau punya hati akan tenang Damai Tentram Enak Nyaman Kau punya hati Tentang Enggak ada Bahasa Cemberut Itu ini Kadang-kadang Hantiri majelisnya Kelihatan banget Susahnya Masya Allah Kelihatan banget Kalau punya masalah Masya Allah Muka-mukanya itu beda Ada yang muka ceriah Baru dapat untung Beda Sama muka yang baru ribut Beda Baru muka yang belum bayar arisan Kelihatan Macem-macem lah manusia Muka aja kelihatan Tapi kalau yang benar-benar hidupnya Seger hidupnya Berpenampilan Tenang Kenapa? Dia punya Allah Ta'ala Enggak Enggak peduli Apa yang ada di hadapan kita Kumaha Allah Ta'ala Itu Paham gak? Hidup deh Kumaha Allah Ta'ala Biarkanlah hidup deh Saya sering katakan begitu Ujung-ujungnya juga modal Kita mau kemana sih Repot banget Ujung-ujungnya kita mati Repot amat Umur sujudunya Dapet makanan dimakan Dinikmatin Enggak dapet Puasa Selesai Dapet uang kita nikmatin Alhamdulillah Bisa sodako Bisa bantu orang Bantu orang Enggak dapet Ya apa adanya Selesai Gitu aja hidup ini Jadi jangan terlalu apa ya Jangan terlalu resmi hidup ini Jangan terlalu resmi Hubungan kita sama Allah Benerin Paham ya? Hubungan kita sama Allah Benerin Itu yang paling penting Kalau hubungan kita sama Allah Dibenerin Bagus Disiplin Sholatnya rapi Ngajinya rapi Sholatnya rapi Bikirnya rapi Udah gak usah takut Udah Udah gak usah takut Ngadipin hidup Gak usah takut Terakhir Saya buat Saya buat sebuah cerita Lihat Diceritakan di dalam sejarah Ada seseorang Nanti di akhirat Dimana orang tersebut ini Dimana orang tersebut ini Tapi Ibadahnya kurang beres Ibadah Tapi kurang beres Modil kayak kita lah Sholat subuh jam 8 Ya kan? Baca Quran jarang Ngomongin orang Hobi Merumpi Makanan Kan begitu Ya tapi Sholat-sholat Jamaah Kadang-kadang Kalau jamaah Jamaah Kadang-kadang Ilang Kan gitu Senang baca Quran Kadang-kadang Ilang Ya Senang di majlis Kadang-kadang Ilang Kan gitu Ya beneran kayak kita lah Begitulah Singkat cerita Ini orang dihadapan Malaikat Kemudian Dilihat Di dalam buku tersebut Ini orang Termasuk menahlimah Dimasuk ke dalam Neraka Karena Tahun Karena kurang Perhatian sama ibadah Begitu disebutkan Bulan Kamu sekarang Masuk ke dalam neraka Karena kamu Waktu di dunia Ibadah kamu kurang baik Begitu dia dengar Nama neraka Dia teriak Dia teriak Dia teriak Dia teriak Dia panggil Nabi Dibilang Ya Rasulullah Dia panggil Nabi Dia panggil Nabi Kata malaikat Dindindindim adab Keras amat Dia teriak Sama Nabi Kata malaikat Sebentar-sebentar Apa yang terjadi Dia panggil Nabi Dia bilang Ya Dulu waktu di dunia Memang betul Ya bagaimana keyakinannya Dulu di dunia betul Saya memang Sholat kurang rapi Ini kurang rapi Tapi saya tidak pernah Melibatkan sholat Kepada Habibin Muhammad Sekarang Waktunya Nabi bantu saya Untuk masuk surga Masya Allah Yakinnya dia Tapi tolong ditiru Soalnya Ini satu-satu Ini satu Saya lagi ingat Kayakinan Bagaimana keyakinan dia Bahwa Orang yang bersolawat Akan mendapatkan Savaan Nabi Orang yang bersolawat Akan dibantu sama Nabi Orang yang bersolawat Akan dipolong Keyakinan itu timbul Walaupun dia kurang baik Ibadahnya kurang lebih Ibadahnya Makanya kata Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki Sholawat itu Akan menambal Menambal Daripada kekurangan Kekurangan ibadah kita Menambal Daripada dosa-dosa kita Kita kan Ngaji-ngaji Maksyiat-maksyiat Kan begitu kita kan Sholat-sholat Ngomongin orang juga Nelutin Kan gitu kita Ya kan kita Nah Untuk menambal ini Ditambal dengan sholawat Makanya Saya sering tekan Sholawatnya Tuhan ditinggalin Sholawatnya Kalau kita Tuhan perlu Bukan perlu ditambal Banyak wabangnya Kita nih Perlu ditambal Banyak sekali Tambalannya kita nih Yang bisa nambal kita Ini sholawat Nah kita serai Sama sholawat Bagaimana Keyakinan Nah Itu akan memudahkan Dia dengan Allah Begitu dia Paya sholawat Kata malaikat Kemudian datang Allah Ta'ala Katakan Hai malaikat Masukkan surga Itu orang Daripada Rame-rame Dia panggil Nabi Nabi sekarang Dalam ketenangan Jangan sampai Nabi terusik Jangan sampai Nabi terusik Kemudian Allah Perintahkan Adhulul Jaina Masukkan surga Daripada kamu Teriak-teriak Terbukti Masya Allah Jadi bagaimana Keyakinan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton